Oke mas bro selamat pagi tanggal 21 hari Kamis ya 21 Mei tanggal merah Saya terima orderan HID untuk Avanza dan Xenia 1 Kediri 1 Jakarta Ya seperti biasa kita harus menyiapkan barangnya sebelum barangnya dikirim adalah kita break in dulu Jadi ini harga promo ya Harga promo Corona dan bulan puasa menyerang lebaran seperti biasa kita lakukan tiap tahun juga Tapi kali ini kan tidak boleh mudik ya jadi Kurang begitu kenceng penjualan lampu karena tidak ada yang mudik Oke ini HID sudah sering kita bahas Real wattnya adalah 49-48 jadi ini balas 50 watt fast bright 50 watt fast bright Bohlam yang dipakai pun menggunakan solenoid aluminium gitu ya Jadi sudah oke lah sudah mantap gitu ya Apa keunggulan bolam-bolam ini Anda bisa tonton di video saya sebelumnya High beamnya ini sebenarnya sudah tinggi Cut offnya cakep sekali Kenapa? Karena posisi ininya rendah Jadi pasti membentuk cut off Cut off seperti halogen saya ada video kiriman dari customer Yang membandingkan sebelah kiri adalah halogen sebelah kiri adalah HID Nah itu cut offnya cakep keluar garis JDM ya seperti asli bawaan mobil tapi memang masih ada glare sedikit Glare sedikit itu tidak terlalu mengganggu kalau menurut saya Jadi masih tetap oke Anda pakai light pun pasti masih ada glare gitu ya Memang kalau mau perfect Mau perfect itu ya Anda pakai halogen H4 Halogen H4 memang asli reflektor tersebut diciptakan lampunya halogen H4 ya Nah sekarang kita retrofit ke HID Nah tentu dipasangkan ke HID masih ada bocor sedikit tapi masih wajar masih oke gitu ya Nah saya ada videonya Nah kalau Anda berminat beli Anda mau lihat videonya nanti saya kirimkan melalui Whatsapp Atau nanti saya juga akan gabungkan nih videonya jadi nanti saya upload juga ke Youtube Anda bisa lihat ya Cut offnya ya dipasang di mobil mobilio ada Di mobil expander ada itu ya Nah jadi keunggulan bohlam ini adalah solenoidnya aluminium Nah ini bisa di adjust jadi tiang ini nih jangan kalau bisa jangan di arah jam 6 Jadi tapi tepat tapi di arah jam 7 jam 8 atau jam 4 jam 5 ya jadi ini bisa diputar bro Ini mempengaruhi sinar high beam gitu ya High beamnya makin Makin Lebih bagus lah karena tidak terhalang oleh tiangnya dia Jadi blank spotnya Agak sedikit Nah saya bilang ini high beam sudah tinggi Tapi ada yang merasa masih kurang tinggi Sebenarnya Anda bisa modifikasi juga ya Bermain di dari cowakan ini Tapi kalau cowakan ini Anda besarkan High beamnya makin bagus Low beamnya Istilahnya low beamnya jadi kurang gitu ya Jadi Sudah perfect lah seperti ini Dan jangan lupa ini Anda Tiang ini harus sejajar ya Jangan sampai mengok-mengok gitu ya Tiangnya itu harus 90 derajat tegak Jadi misalnya kalau saya sudah setelkan Ini didorong ya Supaya ininya 90 derajat Namanya barang dikirim Dibanting Dikeplok-keplok Di jalanan Di Okto ekspedisi Nah makanya sebelum Anda pasang Cek 90 derajat ya Sejajar Ini juga 90 derajat sejajar Artinya sudah oke Anda boleh pasang Ikuti seperti bawaan Memasang lampu bawaan mobil ya Halogen Kadang-kadang memasang karet agak susah Ya Anda harus Motong sedikit saja potongnya Jangan banyak-banyak Kalau potong terlalu banyak mungkin nanti Jebol ya Masuk air Masuk debu Sedikit saja Karena ini Dan karet itu bukan dipotong Tapi diiris ya Nah kalau ada yang tidak mengerti Tidak jelas Boleh silakan whatsapp saya Ini sekarang kita sedang break in Kan juga yang sebelahnya ya Seperti yang tadi adalah sebelah kiri Nah sekarang adalah sebelah Kanan Warna ini adalah warna Warna putih ya White Jadi Anda kalau mau bertanya Warna putih 6000 white Ya seperti ini Anda lihat tembok Ya white Nah kalau ini adalah Cahaya di Putihnya tembok Pada saat tidak ada lampunya Nah ini adalah lampunya Adalah putih white Ya Jadi real wattnya balas ini adalah 48 49 Jadi ini balas pemakaian 50 watt fast bright Fast bright itu artinya apa Cepat nyalanya Ya Keunggulan bohlam ini sudah saya sebutkan Anda bisa juga nonton-nonton di video-video saya sebelumnya ya Silakan ditonton gratis Jadi Anda Ada masih yang bertanya Boss HID VS LED bagus mana Saya juga gak bisa ngomong 100% bagus HID Saya juga gak bisa ngomong 100% bagus LED Tapi kalau Anda mau terang Mau murah Saya sarankan pilih HID Karena misalnya kalau Anda beli LED Harganya itu pasti Mahal-mahal untuk yang bisa terang gitu ya Jadi kalau yang mau murah Mau terang HID Mau murah mau terang Fokusnya agak bagus HID Kalau menurut saya ya Tapi Jawaban ini bisa berubah juga Tergantung mobil apa yang mau dipakai gitu ya Karena tiap-tiap mobil berbeda bro Karena tiap-tiap mobil punya reflektor berbeda Hasilnya juga akan berbeda gitu ya Jadi saya juga gak bisa 100% menjamin LED lebih bagus HID lebih bagus Memang HID teknologi lama Ya teknologi sudah 10-20 tahun yang lalu Sudah 20 tahun yang lalu Nah sedangkan LED kan teknologi baru Jadi ada orang bilang Wah ngapain lu pasang HID Teknologi sudah ketinggalan Ya boleh saja berpendapat seperti itu Tapi ada yang orang bilang Wah gue mau pasang LED aja Lebih terang Ya silahkan Tidak ada yang melarang Oh ada orang yang lebih suka Bos hemat demannya pakai Osram Nightbreaker Katanya lebih terang Ya silahkan monggo Itu ya Jadi buat saya tidak ada masalah Yang penting adalah Saya pemain lampu Saya berpengalaman Ya masing-masing punya pendapat Masing-masing punya pikiran Silahkan Tapi kalau anda mau Minta rekomen Dan anda mau beli Boleh Saya sarankan yang lebih bagus Bagaimana gitu ya Jadi ini adalah Tanggal 21 Mei Hari Kamis sebelum lebaran Ya besok Jumat Har Pitnas Lebaran hari Senin Kalau tidak salah ya Jadi ini kiriman Pesenan Sebelum lebaran ya Untuk dua buah mobil Xenia Meng Avanza Jadi sama saja Saya wajib untuk Membreak in kan Cara pasang semua Tinggal PNP Cuman memang ada kabel Yang harus dipotong mungkin Harus ada yang disambung Atau harus ada yang dicolok Semua adalah Sudah satu set Untuk mobilnya Gitu ya Jadi anda Nggak perlu khawatir Ini itu bingung Segala macam Tidak perlu Karena ada saya Yang membantu Anda silakan Whatsapp Anda beli di online Di toko lain Kadang-kadang yang Jual Nggak Nggak mengerti ya Cuman Siap kak Ya kak Gini gitu Saya nggak ngerti Ya Banyak loh Seperti itu Hanya mengejar murah Nanti gila Nggak bisa pasang Baru Baru pusing Saya siap Backup Anda Ya Tapi Lihat-lihat Waktu juga ya Jangan Saya lagi mau masang HID Jum 1 pagi Saya udah tidur Di Whatsappin Di calling Ya itu Nggak inilah Di jam kerja Atau Anda bisanya malam Ya jam 7 Jam 8 Jam 9 Masih oke lah Kita masih Stand by Belum tidur Saya siap Membantu Anda Tapi tidak bisa 24 jam kita Ya namanya manusia Ya Mengertilah Tapi kalau Anda janji Misalnya mau malam Ya silahkan Whatsapp saya Saya siap bantu Jadi ini Pesanan sama Pewarna putih 6000 Kelvin 50 watt Jadi saya ulang-ulang Kalau Anda yang merasa Saya boring Ya nggak usah follow Nggak usah subscribe Nggak usah tonton Tapi Anda wajib Tonton yang buat Yang belum pernah beli Atau mau beli Itu ya Jadi ini Di break in kan dulu Keunggulan dari Boholam ini Anda bisa tonton Di video-video saya Sebelumnya Solenoidnya Tidak Tidak oblak Ya Sudah sedang kita Break in kan Ya Jadi Satu paket itu Terdiri dari Dua balas Dua buah bolam 50 watt Fast bright Ya Ada orang bertanya HID Vest halogen Terang mana Jadi Kita bisa bicara HID Bisa lebih terang Atau halogen Bisa lebih terang Tergantung Dari watt Ya Dari watt Jadi kita Tidak bisa ngomong Jadi kita tidak bisa ngomong HID lebih terang Atau halogen Lebih terang Jadi bergantung watt Dan bergantung harganya juga Tentu wattnya besar Ya harganya lebih mahal Gitu ya Nah ini adalah 48 watt Real Jadi Anda harus Mencari Led Yang setara dengan dia Pasti mesti di atas 30an watt 35 lah Baru bisa ngelawan ini HID 48 watt Gitu ya Nah kalau halogen Kan 5560 Ini HID kan 48 Jadi Kalau Anda Pakai halogen Untuk melawan terangnya ini HID Nah halogennya itu Wattnya harus besar Besar sekali Mungkin harus Di atas 150 watt Ya di atas 200 watt Baru bisa Mengalahkan terangnya ini HID gitu ya Karena HID ini Sudah pasti 3-4 kali Lebih terang dibandingkan halogen Jadi harus menggunakan HID yang Halogen yang 150-200 watt Mungkin Hanya Bisa Hanya mengalahkan HID yang Realnya 48 Nah kalau Led dengan HID HID ini 48 Jadi Anda harus Punya led Yang minimal 30an watt Untuk mengalahkan Terangnya dia Nah masalahnya HID yang di pasaran Yang harganya murah-murah Itu wattnya Kecil Nah selain watt Kita harus Cek lux Itu ya Jadi watt dan lux Kita harus cek Jadi kalau HID ini Dijualnya harganya Di bawah 1 juta Nah untuk Mendapatkan H Led Bolam led yang di atas 30 watt itu Harganya di atas 1 juta Jadi lebih mahal Nah untuk Anda yang Istilahnya Mau Menghemat budget Ini saya lebih rekomenin Pakai HID Dibandingkan Anda Pakai led Ya satu Kedua Banyak yang bilang Pakai led Enggak panas Pakai HID Enggak panas Salah Led yang wattnya besar Yang tadi saya bilang 30an 35 juga panas Bro Jadi jangan bilang HID Panas Led Enggak panas Led juga panas Dia perlu kipas Malah untuk dibuang Sedangkan kita di Indonesia Di negara tropis Panas suhunya Tidak ada pernah Suhunya 22 Jadi di Jakarta Terutama ya Kalau Anda di daerah-daerah lain Di dataran tinggi Mungkin 22 23 Mungkin masih dapat Di Jakarta mungkin 27 28 Bahkan 31 Ya Siang mungkin bisa 32 kali Saya aja keringetan terus Setiap hari ya Di sini Malam Mungkin paling rendah 27 kali ya 27 28 Jakarta ya Tapi kalau di daerah Bandung Mungkin Bogor Di Malang Di 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 Yeng Atau dimana Di dataran tinggi Di Medan Dimana Di Brastagi Ada dataran tinggi Apa Dimana Di Sulawesi Ada gak Di Kalimantan Kayaknya Gak Gak tau Ada dataran tinggi Ada gak ya Yang pastinya Suhu di dataran tinggi Lebih rendah Nah kalau lebih rendah Ya tentu Pakai led Lebih Lifetime nya Pasti lebih panjang ya Karena dia lebih adem Dan lebih gak ngedrop Satu hal lagi Led VSHID Kebanyakan led Kalau di tes awal Dia terang Setengah jam kemudian Ngedrop Itu ya Banyak yang seperti itu Jangan kan setengah jam Kadang-kadang 10 menit kemudian Sudah ngedrop Nah kalau HID ini Ini adalah real watt gitu ya Nah dia yang saya dibilang 49-48 ya Tetap aja dia 49 Terus anda mau nyalakan 5 jam Segitu Anda mau nyalakan 10 jam Ya segitu watt nya Ya Ini yang sebelahnya Jadi HID itu Relatif Lebih stabil ya Power nya Jadi kalau 48 watt ya 48 watt Jadi kalau ngaceng Ngaceng terus Jadi gak kayak led Kebanyakan ngaceng di awal 5 menit 10 menit kemudian Led toy Gitu ya Saya ngomong apa adanya Anda bisa lihat video saya Review-review nya sebelumnya Jadi apa yang saya bicarakan ini Berdasarkan data Ya Ada datanya kok Kita ngecek Nah makanya follow dan subscribe Video-video saya sebelumnya Banyak kok saya sudah bahas ya Kebanyakan led itu nge-drop Nge-drop nya itu Saya jelasin secara singkat Di sini karena panas PCB nya panas Panas itu dimana-mana Logam tahanannya Pasti meningkat Jadi Daya yang disalurkan nya itu Watt nya Misalnya tetap Tapi pas kita cek lumen nya Dia turun Kenapa turun Ya karena Daya yang ditransfer oleh Driver Bukan dimakan oleh led Berubah menjadi cahaya Tapi dimakan oleh led Dimakan oleh jalurnya PCB nya Menjadi panas Itu ya Bukan berubah menjadi cahaya Makanya watt nya Karena tetap Tapi lux nya turun Nah di HID ini Tidak terjadi seperti itu Ya Jadi Kekurangan led Saya rasa masih lebih banyak Dibandingkan Anda pakai HID Saya ngomong apa adanya Tapi Ada yang berpendapat lain Mau membantah Ya silahkan Karena kita berbicara Led aftermarket ya Led aftermarket Terutama buatan Cina Saya tidak ada Led aftermarket ini Buatan Amerika Mungkin tidak ada ya Mungkin ada orang yang bilang Oh merek Novaside Merek Merek apa-apa tuh ya Yang terdaftar memang Untuk Pabrikan Eropa Tetap itu adalah Buatan Cina Nova Side ya merek Apa-apa Apa lagi tuh Yang sering-sering Disebutin Bos itu kan led Buatan Amerika Katanya Bukan bos Itu mah led Nggak ada yang Buatan Amerika Semua buatan Cina 99% itu barang buatan Cina Di dunia ini Saat ini ya Kita Mau bilang Buatan Jerman Mana ada sekarang HID buatan Jerman Ya semua Buatan Cina Ya Kita perlu akui Cina memang hebat Tapi Dari kehebatannya itu Kualitas barang Belum tentu Ya Jadi led itu Yang kita bahas Adalah led aftermarket Jangan samakan Dengan led asli Bawaan mobil yang OEM Karena led asli OEM pun Juga tidak terang Itu ya Banyak orang Yang mengeluh Seperti itu Seperti mobil Avanza Mobil Chalia Kan sudah Menggunakan led Banyak yang juga Mengeluh Tidak terang Ya Karena dia Powernya kecil Satu Dan dia Memikirkan Hanya memikirkan Lifetime Ya Powernya kecil Jujur terus terang Jadi Kurang padet Kurang terang Gitu ya Jadi yang kita bahas Adalah led aftermarket H4 Misalnya ini Sama-sama H4 Nah Led H4 Itu masih Lebih banyak masalah Dibandingkan HID HID Kalau anda rusak Anda tinggal ganti Seperti apa Bolanya Atau balasnya Tinggal ganti Kadang-kadang Kalau led Kalau rusak Buang Gitu ya Karena dia Paten dan satu Belum ada Semacam koneksi Antara masing-masing Pabrik Kalau HID itu Universal Hari ini Anda beli produk Di saya Mungkin Satu tahun lagi Dua tahun lagi Rusak Anda beli di Toko Sibe Bisa pakai Karena universal Soketnya Tinggal colok Karena dia sudah Standarnisasi Kalau led Belum Belum bro Jadi kalau Orang bertanya Led fast HID Bagus mana Kalau anda Nggak mau pusing Mau murah Terang Ya HID Tapi kalau anda Lebih keren Mau sekarang Anda punya budget Yang lebih Ya Boleh Ya Karena sinar led Dan sinar HID Pun memiliki Ciri khas yang berbeda Beningnya Putihnya Walaupun sama-sama 6000 Itu Beda Cahayanya Ya Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa